Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini Semoga semua sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita masih berkesempatan berjumpa lagi Untuk belajar bersama-sama Ada pun materi pendidikan agama Islam Dan budi pekerti pada pagi ini adalah Bab satu yaitu menyayangi anak yatim Namun sebelum belajar Marilah kita membaca doa bersama-sama A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyawwarusula Semoga dengan membaca doa tadi Kita semua diberi kemudahan Dalam memahami materi pada pagi hari ini Anak-anak ibu semuanya Kalian sudah pernah mendengar Quran Surat Al-Ma'un? Sudah? Apakah kalian sudah hafal? Baik Yang sudah hafal maupun yang belum hafal Pada pagi hari ini Mari kita membaca Quran Surat Al-Ma'un Secara bersama-sama Surat Al-Ma'un Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Taukah kamu Orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Orang-orang yang berbuat riah Alhamdulillah Kita semua tadi Sudah membaca Quran Surat Al-Ma'un Secara bersama-sama Nah Quran Surat Al-Ma'un itu Adalah surat ke-107 Terdiri dari 7 ayat Termasuk surat makiyah Artinya adalah Barang-barang yang berguna Kata Al-Ma'un Diambil dari Ayat ke-7 Dinamakan surat makiyah Karena Quran Surat Al-Ma'un Diturunkan di kota Mekah Setelah tadi Kita belajar tentang Identitas Quran Surat Al-Ma'un Sekarang Giliran kita belajar tentang Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Ma'un Surat ini Turun berkaitan dengan Salah seorang kaum kafir Mekah Yang setiap minggu Menyembeli Seekor unta Suatu ketika Seorang anak yatim Datang meminta Sedikit daging Yang telah disembeli itu Namun Ia tidak diberinya Bahkan dihardik dan diusir Adapun Sebab turunnya surat ini Ialah Berkenaan dengan Orang-orang munafik Yang memamerkan Sholat kepada Orang yang beriman Mereka melakukan Sholat dengan ria Dan meninggalkan Apabila tidak ada Yang melihatnya Serta menolak Memberikan bantuan Kepada orang miskin Dan anak yatim Hal tersebut Sesuai dengan Hadis riwayat Ibnu Mudir Anak-anakku semuanya Jadi Sebab-sebab Turunnya Quran surat Al-Ma'ul itu Adalah Salah satunya Pada zaman dahulu Orang kafir Mekah Itu suka Sekali Menyembeli Seekor unta Pada suatu hari Datanglah Anak kecil yatim Yang meminta Sedikit daging Yang telah Disembeli itu Namun Sayangnya Anak kecil tersebut Tidak diberi Bahkan Anak yatim tersebut Dihardik Dan diusir Selain itu Sebab yang kedua Adalah Orang-orang Munafik Yang memamerkan Sholat Kepada orang Yang beriman Jadi Kita itu Tidak boleh Bersikap Munafik Kita itu Juga Tidak boleh Bersikap Ria Ria adalah Selalu ingin Pamer Dia melakukan Suatu kebaikan Melakukan Suatu ibadah Bukan karena Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Ia berniat Agar Dipuji oleh Orang lain Kita tidak boleh Melakukan Seperti itu Ya Apapun yang kita Lakukan Harus karena Allah Subhanahu Wata'ala Mari kita Bersama-sama Mengupas Satu persatu Quran Surat Al-Ma'un Yang terdiri Dari Tujuh Ayat Ada pun Ayat yang Pertama Adalah Auntubillahimina Shaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Aro'aitaladiyukatibubitin Artinya Taukah kamu Orang yang Mendustakan Agama Jadi Anak-anakku Semuanya Disini itu Allah Subhanahu Wata'ala Bertanya Taukah Kamu Orang-orang Yang Mendustakan Agama Ada pun Bunyi Ayat yang Kedua Adalah A'udzubillahimina Shaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fadalikalladiyadu Uliyatim Yang Artinya Adalah Itulah Orang Yang Menghardik Anak Yatim Tadi Di Ayat Yang Pertama Artinya Adalah Taukah Kamu Siapa Saja Orang-orang Yang Mendustakan Agama Nah Di Ayat Yang Kedua Ini Diberikan Satu Jawaban Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Mendustakan Agama Adalah Orang-orang Yang Menghardik Anak Yatim Anak-anakku Semua Kalian Bisa Memperhatikan Gambar Yang Ada Di Layar Betapa Kasihan Mereka Seorang Kakak Dan Adik Yang Sedang Melepas Lelah Karena Telah Seharian Bekerja Mereka Adalah Anak Yatim Yang Tidak Mempunyai Ayah Sehingga Mereka Kita harus Membanting Tulang Dan Bekerja Sendiri Untuk Mencari Nafkah Agar Mereka Bisa Makan Jadi Kita Harus Banyak-banyak Bersyukur Atas Keadaan Kita Yang Alhamdulillah Baik-baik Saja Tidak Tidak Boleh Banyak Mengeluh Dan Tidak Boleh Banyak Protes Kepada Ayah Dan Ibu Kita Harus Banyak-banyak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Masih Bisa Sekolah Kita Bisa Masih Makan Kita Bisa Jajan Semuanya Harus Kita Syukuri Ada Pun Ayat Yang Ketiga Berbunyi Yang Artinya Adalah Dan Tidak Menganjurkan Memberi Makan Orang Miskin Ciri-ciri Orang Yang Mendustakan Agama Yang Kedua Adalah Orang Yang Tidak Mau Memberi Makan Orang Miskin Alias Pelit Nah Kita Tidak Boleh Mempunyai Sifat Pelit Jika Ada Teman Kita Yang Mau Meminta Jajan Kita Kita Harus Bersedia Memberikannya Walaupun Hanya Sedikit Apabila Ada Orang Yang Tidak Mampu Dan Kita Mampu Maka Sebaiknya Kita Membantu Orang Tersebut Ayat Yang Keempat Berbunyi Aundubillahi Minash Shaitun Nirojim Bismillahir Rahmanir Rahim Fawailul Lil Musollim Ciri-Ciri Orang Yang Mendustakan Agama Yang Selanjutnya Adalah Maka Kecelakaan Lah Bagi Orang Orang Yang Sholat Loh Kenapa Celaka Padahal Kita Sudah Sholat Yang Dimaksud Disini Adalah Orang Orang Yang Lalai Tidak Menghargai Sholat Contohnya Seperti Apa Sholat Di Akhir Waktu Sholat Mepet Mepet Kemudian Sholat Terburu Buru Sholat Tidak Khushu Itu Adalah Salah Satu Ciri-Ciri Orang Yang Mendustakan Agama Jadi Kita Sholat 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 Alangkah Lebih Baiknya Di Awal Waktu Jangan Sampai Kita Sholat Tetapi Kita Melalaikannya Kita Harus Mempersiapkan Ibadah Sholat Dengan Sebaik Mungkin Selanjutnya Ayat Kelima Yaitu A'udzubillahimina Shaitanir Rojim Bismillahir Rahmanir Rahim Alladinahum Ang Sholatihim Sahur Artinya Adalah Yaitu Orang-orang Yang Lalai Dari Sholat Nah Ini Menjawab Pertanyaan Di Ayat Yang Keempat Tadi Kenapa Orang Yang Sholat Itu Celaka Karena Dia Lalai Dalam Sholat Hayo Sudah Pada Sholat Apa Belum Kalian Jangan Lupa Untuk Selalu Sholat Ayat Yang Keenam Berbunyi A'udzubillahimina Shaitanir Rojim Bismillahir Rahmanir Rahim Alladinahum Yura'un Artinya Adalah Orang-orang Yang Berbuat Riyah Riyah Adalah Melakukan Perbuatan Tidak Untuk Mencari Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melainkan Untuk Mencari Pujian Atau Kemasyuran Di Masyarakat Hayo Siapa Yang Suka Pamer Siapa Yang Suka Riyah Itu Tidak Boleh Apapun Yang Kita Lakukan Harus Ikhlas Lillah Hita Allah Tidak Boleh Karena Mengharap Pujian Dari Manusia Mau Berbuat Baik Harus Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Yang Ketujuh Berbunyi Artinya Adalah Dan Enggan Menolong Dengan Barang Berguna Ini Sama Saja Dengan Orang Yang Pelit Tadi Dia Tidak Mau Menolong Tidak Mau Menolong Orang Apabila Ada Orang Yang Membutuhkan Kita Tidak Bersedia Menolong Itu Tidak Boleh Jadi Apabila Ada Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Dan Kita Bisa Menolong Kita Harus Mau Untuk Menolong Sesama Nah Anak-anak Ibu Yang Soli Dan Soli Setelah Tadi Kita Mempelajari Tentang Quran Surat Almaun Mari Kita Belajar Tentang Kandungan Surat Almaun Kandungan Surat Almaun Yaitu Allah Subhanahu Ta'ala Memberitahukan Kepada Kita Tentang Ciri-ciri Orang Yang Mendustakan Agama Apa Saja Ciri-cirinya Yang Pertama Adalah Orang Yang Menghardik Anak Yatim Yaitu Orang Yang Suka Marah-marah Sama Anak Yatim Suka Membentak Bentak Anak Yatim Tidak Berbuat Baik Kepada Anak Yatim Tidak Menyayangi Anak Yatim Itu Tidak Boleh Ciri-ciri Yang Kedua Adalah Orang Yang Tidak Mau Menolong Orang Miskin Apabila Ada Seseorang Yang Meminta Bantuan Kepada Kita Apabila Kita Sanggup Untuk Membantunya Alangkah Lebih Baiknya Kita Bantu Dia Yang Ketiga Adalah Orang Yang Melalaikan Sholatnya Maknanya Adalah Orang Yang Selalu Bermain-main Di dalam Sholat Tidak Serius Sholatnya Di akhir Waktu Dan Juga Sholatnya Itu Ria Yaitu Untuk Pamer Agar Mendapat Pujian Dari Orang Lain Selain Itu Ciri-ciri Yang Selanjutnya Adalah Enggan Berbagi Kepada Sesama Dia Ini Juga Tidak Mau Mengeluarkan Zakat Baik Zakat Fitrah Maupun Zakat Mal Jadi Itu Adalah Ciri-ciri Orang Yang Mendustakan Agama Semoga Kita Semua Tidak Termasuk Kedalam Ciri-ciri Tersebut Amin Allahumma Amin Nah Anak-anak Ibu Yang Solih Dan Solihah Setelah Tadi Kita Belajar Tentang Quran Surat Al-Ma'un Ada Apa Tidak Manfaat Yang Bisa Kita Ambil Faedah Kita Mempelajari Quran Surat Al-Ma'un Ada Apa Tidak Hayo Ada Apa Tidak Tentu Saja Ada Manfaat Yang Pertama Dalam Ayat Quran Surat Al-Ma'un Dianjurkan Untuk Memuliakan Anak Yating Dan Orang Miskin Jadi Kita Dianjurkan Untuk Berbuat Baik Pada Anak Yating Maupun Orang Miskin Manfaat Yang Kedua Yaitu Kita Dianjurkan Untuk Menjaga Solat Agar Selalu Tepat Waktu Dan Tidak Melalaikan Solat Yang Ketiga Adalah Perintah Untuk Ikhlas Atas Semua Pekerjaan Kita Tidak Boleh Meminta Imbalan Atas Apa Yang Telah Kita Lakukan Kepada Orang Lain Kita Juga Tidak Boleh Pamer Atas Kebaikan Yang Telah Kita Lakukan Kepada Orang Lain Semuanya Harus Ikhlas Ikhlas Lailah Hita Allah Yang Keempat Adalah Anjuran Untuk Berbuat Kebaikan Meskipun Itu Adalah Kecil Jadi Kita Itu Harus Selalu Melakukan Kebaikan Meskipun Kebaikannya Itu Sangat Kecil Tidak Apa-apa Allah Itu Tetap Menyukai Pekerjaan Kita Asalkan Itu Adalah Pekerjaan Yang Baik Demikianlah Tadi Materi Quran Surat Al-Ma'un Yang Bisa Ibu Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Kita Bisa Berjumpa Di Kesempatan Yang Akan Datang Cukup Sekian Akhir Kalam Bilai Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai